Miss Queen Ingar lah Apa yang lu arepin dan aneh nama gue lang Gue pikir ada nama apa gitu loh Enggak, gak ada Gue siapin materinya Enak banget Nebak, nebak aja Aduh Pagi-pagi loh lang Denna, kita mau ngajak Denna Buat keliling-keliling sama Miss Manja Buat makan soto seroja Aduh Soto seroja Jadi Miss Queen sama rakyat tajir Mau makan soto mie Tenang Miss Manja tau semua tempat makan Ini ada soto mie yang buka Dari tahun 70an Kita langsung kesana ya Pagi-pagi Miss Manja udah naik bajaj Yuk kita ke soto mie seroja Yang rasanya aduh hai Nah ini dia nih tempatnya Soto mie seroja Langsung aja kita masuk ya Ini dia nih tempat soto mie yang legendaris banget Cocok deh buat makan pas musim hujan Halo pak Halo Ini jadi bapak pemiliknya soto mie seroja Betul sekali Pak Eko saya pengen dong pak Diajarin cara bikin soto mie nya Oh bisa Nah nanti dengan pak wawan Pak wawan tolong diajarin cara ngerasiknya Oh oke Langsung aja siap Jadi kita mau bikin langsung soto mie ya pak wawan Jadi Miss Queen sama rakyat tajir Aku mau ngasih lihat nih Gimana dan apa aja sih sebenarnya Isian dari soto mie saroja Saroja Oke Pertama ambil kol Tandar dengan satu porsi Iya betul cukup Oke Saatnya kita masukin bahan yang lain Ada bihun, mie kuning, irisan tomat Risol dan juga kentang Banyak banget kan Sekarang kita tinggal pilih dagingnya Ada sengkel sama apa pak? Urat bisa ada Urat oke Ini satu porsi segini nih pak dagingnya Iya betul Wah banyak Kalau semua bahan udah lengkap Tinggal kita tambahin bakso dan kuah Yang terbuat dari kaldu daging dan tulang sapi Biar makin mantep tambahin taburan seledri sama empi Hmm so yummy Ini dia nih soto mie saroja Nah Miss Queen sama rakyat tajir udah ngiler kan? Kita cobain ya Oke Jadi sekarang Miss Maja mau nyobain Dan ini salah satu yang bikin orang balik kesini Adalah dagingnya guys Jadi dagingnya tuh tuh Dia pake daging sengkel Sebenarnya macem-macem tapi ini yang favorit Kita cobain ya Hmm Wah Dagingnya tuh lembut Walaupun dia kayak banyak serat-seratnya gini Tapi pas dimakan tuh mbak leleh di mulut Terus bumbu-bumbunya itu tuh merasuk Jadi dia direbus tuh selama 3 jam Pake tulang sapi Pake sungsum Pake iga Jadi Aduh rasanya kaya banget Ini Gini Kita seruput minya Biar makin mantap Eh 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 Gak putus-putus Bukan soto mie kalo gak ada risolnya Nah ini risolnya di dalamnya ada wortel sama kentang Kita cobain ya Hmm 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 Biar soto mie nya makin segar Kita kasih perasan jeruk limau sama sambal Dijamin deh gak bisa berhenti makan Wah Wiss Queen sama Raya Tajir ngiler kan Wiss Manja makan dulu Hmm Jadi Buat kalian yang mau nyari makanan yang anget tapi segar ini cocok banget Soto mie Saroja ini buka dari jam 9 sampai jam 5 sore Jadi buruan Udah deh Makan ini aja nih pas banget Ujan-ujan Makan lagi ya Miss Manja Menurut Miss Manja Soto mie Saroja itu EBL 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 Enak banget loh Dan Recommended Miss Queen gimana nih Kak Gilang Kak Inger Kak Denada Silahkan mencoba Ini nih Coba nih Miss Manja ini rasa sotonya manja gak Aku mau pakai seledri nya yang banyak Coba aku pengen tau rasanya Cobain Eh ini Ini kuahnya belum gue campur apa-apa ini udah enak banget loh ini Kuahnya belum dicampur apa-apa? Maksudnya belum dicampur sambal gitu ya Oh iya segar banget segar banget Segar banget Aku juga cobain original ya Ini pakai seledri nya banyak Maksudnya 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 Suara keinginan gitu di sebelah sana ya Hahaha Suara-suara keinginan Suara-suara keinginan Mis Queen Ben Hmm Wah Enak sih ini Kuahnya tuh Apa kuahnya aja udah tasty ya Hmm Itu maksud gue Apa tadi Kuahnya udah tasty Miss Manja Gue gak nemu kalimatnya Ini apa dimana tadi Ini tuh adanya di Ben Hill Jadi ini Warungnya ini Sotomi Saroja tuh udah buka dari 79 Tahun 79 tuh Oh Berarti ini Soto dari tahun 79 tuh gak basi ya Gak gitu loh Gak gitu loh Toporannya mulai bermah makannya Gitu loh Oke 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 Pak Eko Pak Eko lagi main deh kayaknya gue Gak kamu makan kan Pak Eko Gak dong Tapi ini enak banget Dagingnya juga empuk Terus Empuk kan Iya Enggak alat bener kata Inggar tadi Baconya juga Dia tuh Ciri kasih tuh Kayak Baconya kan bikin sendiri ya Jadi Ooooo Dagingnya tuh Wow Jadi Pak Eko gak dibantu bikin Baconya Hahaha Pak Eko bikin sendiri gue mau Baconya Gak ada asisten ya dia Cepain deh Baconya Cepain Den Cepain Hmm Ini kalo ditambahin lagi bawang goreng Hmm Bawang goreng Sambel Kalo ada jeruk Aduh enak banget pasti Enak banget Pokoknya dia mau beli di Di Sotomi Saroja 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 Atau di kayak online gitu juga udah ada sih Betul 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 Oke Sip Kita setanapan dulu ya Habis ini kita kembali Dan mana-mana tetap di Miss Men Espel 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 Seru banget loh She got her own thing That's why I love her It's independent Don't you come and spend a little time She got her own thing That's why I love her And You You